Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! 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 Tapi kita gak mau, jadi mungkin lebih endorse ke ibu atau bapaknya, kayak endorse popok, nanti kita fotonya bareng anak gitu. Tapi kalo khusus buat Kia sendiri, kita gak mau. Manajemennya pengen bersatu itu keluarga. Jadi uangnya maksud ke mama-papaknya gitu. Tapi gak sama, si Gempi juga tetep aja ke mamahnya ya? Iya dong, maksud ke mamahnya. Iya dong. Kalau misalnya kayak Gempi gitu kan, endorser itu tetep kita yang kerja kan gitu. Anaknya paling kalo ke acara juga cuman duduk doang, main-main doang gitu. Tetep gak berasa kerja gitu. Iya anak-anak pun cuma diem doang. Iya. Gak dipakaiin banget. Kenapa gitu? Mereksnya, mereksnya. Iya. Iya. Jadi dalam hatinya, mama aku diapain. Oke, kan bro? Tapi pernah gak sampe stres gitu ngurusin anak-anak? Maksudnya dibilang bukan stres kali tapi mungkin udah terlalu capek sampe akhirnya. Pasti pernah lah. Apalagi masih sambil kerja juga, bukannya manja sih, cuman emang kan masih bingung juga kadang-kadang jadi ibu itu gimana. Banyak sih momen-momennya, jadi up and down, up and down. Dulu sih waktu pertama akhir, aku baby blues dua minggu. Oh iya? Oh baby blues, bayi blues gitu. Ada lagunya kan yang baby blues. Kalau baby blues tuh biasanya gak mau megang anak atau? Bukan, aku bukan yang gak mau megang anak, kebetulan baby bluesnya karena masih manja sama Mas Gading. Jadi rasanya masih pengen berdua, pengen pacaran gitu. Tapi sempet stres? Tapi sempet stres gak? Iya nangis-nangis dua minggu pagi sore, kayak makanan padang. Kalau lu Ki, sempet stres gak ngurusin anak? Enggak lah, karena gue lebih banyak di lokasi kan. Lebih banyak gak ngurusin ya? Mungkin bini gue, tapi kalau kesini-sini, Anak makin gede makin banyak rewelnya. Jadi kalau misalkan dia mau apa, Dia pasti nangis dan rewel, tapi kita gak tau maunya itu apa gitu. Jadi mungkin disitu yang susahnya dan yang bikin kita tuh, Maunya apa sih sebenernya gitu. Sampai dia nangis. Misalkan dia nunjuk ke situ, tapi kita gak tau mau yang mana. Kita kasih ini salah, itu salah, ini salah. Taunya yang di ujung sana gitu. Stres, memang sih kalau anak itu dimanjain juga gimana ya Anda ya? Diantepin juga gimana, jadi kita harus nurut sama anak. Kayak gue di rumah stres banget, bener. Apalagi lagi jaman-jamannya e-pengen, re. E-pengen. Kan itu ada yang namanya si Thor tuh. Thor. Ya, yang bawa palu. Si Perdi tiba-tiba gue digerai, rambut gue kan kuning. Gerai, set. Terus disuruhin pakein kain sarung, set. Si Rijuan datang, nih palunya. Jadi, bener Ki. Enak, enak lu mah pemain sinetron, masih dipercaya. Kalau gue sama bapak pelawak, gak dipercaya mana. Ferdi kamu ini udah malem, ayo tidur. Cie, melawak. Cie, melawak. Bapak marah nih. Cie, marah gitu ya. Gak ada harganya pelawak. Cie, iya. Bapak marah ya. Gak ada harganya pelawak ya. Gak ada harganya pelawak ya. Gak ada harganya pelawak ya. Apak soleh. Ya, saya mau cerita juga. Boleh. Anak saya kan empat tahun. Siapa? Anak saya. Yang nanya siapa. Cie, karena dia, bercerita. Bercerita dia. Bercerita. Anak kita udah empat tahun. Empat tahun. Pengalaman hidup, sharing sama semua yang ada di sini. Harus itu, siapa tau gue inspirasi. Itu saya salah didik, dua tahun. Hah? Kok bisa? Anak tetangga saya didik Salah Jangan sampai salah didik Masih mending loh Gak didik anak buaya loh Anak tetangga masih mending Ini kita ada foto Tentang anak kecil dan kelakuannya Yang bikin para orang tua geleng-geleng kepala Geleng-geleng Geleng-geleng Tuh Nah Memecahkan kaca TV Ya kaca TV maksudnya Ini ngapain Dan ini dia main tepung Kayak lawakan zaman dulu main tepung Wah ini ngablo nih Keren Masukin handphone Bapaknya main handphone dulu Biasanya kalau Kalau ngeliat ibu bapaknya main handphone mulu Gini nih Bagus tuh Itu Kayaknya kesel Dia mau main sama orang tuanya Bininya main handphone Bapaknya main handphone Masukin ke toilet Tapi sama orang tuanya Bukan diambil Di foto dulu Iya bagus itu Tapi buat dokumentasi Kalau Giselle anaknya Gitu gak? Anaknya Belum Masih baru mau setahun kan Jadi Udah mulai Banyak Banyak tingkahnya Cuman belum sampai kayak gitu-gitu Kalau melihat anak pinter Itu gampang deh Ketika lagi makan Kita kasih sendok Terus dia jalan nyemperin kita Mukul ke jidat Itu udah pinter berarti Anak kok gitu Halo Bang Ini sama anak tetangga rusak nih Ini le Ini anak si dadang Si dadang Si dadang lepis Iya dadang Anaknya Pak Dudung Yang si dadang ini resleting Iya betul Adiknya Didi Dia pengen masuk TV Terus? Tiba-tiba muncul Kepalanya disini Dibongkar le Langsung ini TV Bu yatak aja le Alat-alatnya tuh Pada mencar semua Oh gak paham bre Itu anak kecil Dikasih tau gak masuk TV Caranya gimana? Iya dia tuh Om udah masuk TV gimana? Masuk aja kata saya tuh Bener dia bongkar Kepalanya disini muncul Ini hancur langsung Salah berarti Mamang Kalau ngasih tau Anak itu harus yang jelas Gitu Kalau mau masuk TV Harus syuting dulu Syuting itu apa? Pengambilan gambar Ngambil gambar itu apa? Harus jelas Kalau gitu Banyak kanya itu malah Anak kecil Kalau anak kecil mah emang begitu Tanya Andre tuh Anak kecil emang gak tau Jadi harus kasih tau Harus kasih tau Saya mau Pengen jelas aja Masuk aja kata saya Biar cepet gitu Bener dia masuk Sekarang rusak nih Katanya Tabungnya rusak Saya ganti tabung kilogram gak? Gak nyata bungas beda Iya bener Beda Udah gampang ini mah Di iniin aja Ntar dibenerin Saya kebetulan ada temen Tukang servis Apa? Tukang Membuat dia tuh membuat TV Oh ya? Dia bikin TV Tapi dia lulusan SD Temen gue Hebat Hebat banget Ada? Ada Kita lihat dulu Ini ada artikelnya Nah itu Namanya siapa lah Pak Kusrin Pak Kusrin Sedang bekerja Pak Kusir Pak Kusir Pak Kusir Pak Kusir Pak Kusir Oh dibuat Oh keren 14 color tuh Color Color Warna Itu Mau lebih jelas Kita panggil saja Inilah dia Pak Kusir Silahkan Pak Duduk Pak Ya Disini aja deket Gisel Gapapa Tenang gak dingo Martin ini Gapapa pak Disini aja Oh yaudah lah Silahkan Andre Kalau mau tanya-tanya Lebih lanjut Bapak ini adalah Pak Kusir namanya Pak Kusir Pak ngapain Tungguin TV Ini biar Tungguin TV Takut ada yang nyolong kali Ini bener bohong Apanya Bener Susah dibuka Iya bener-bener bohong Maksudnya Buka aja Silahkan Andre Pak Kusirin Betul Lulusan Hanya lulus dari sekolah dasar Betul pak Betul Terus sekarang Profesinya Pembuat televisi Iya Kenapa bisa sampai Seperti itu Pak Kusirin Ceritanya panjang banget pak Wah Banyak Banyak Bular satu ini Banyak ini Talkshow sampai subuh ini Iya bisa 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 Cerita aja Awalnya aja Awalnya Singkatnya pak Singkatnya Singkatnya Ikut temen Terus Buka sendiri Sampai sekarang Servis dulu awalnya Servis ya Servis dulu Akhirnya bisa membuat TV sendiri Iya betul Luar biasa Ini dari melihat saja Padahal Enggak sekolah ya pak Enggak Sering klartek mungkin Yang pertama kali Mengajarkan Merakit TV Siapa pak Yang mengajarkan Temen pak Temen Jadi Belajarnya Bener-bener Otomotif Eh Otomotif Otodidak 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 Otomotif itu mobil Kalau otokono Orang Jepang Jadi Belajar dengan sendirinya Betul pak Betul Dan sekarang Sudah memproduksi Televisi sendiri Betul TV apa pak TV Ya TV-TV Biasanya Maksudnya kan Jenisnya sekarang Banyak Ada LCD Ada yang TV tabung pak TV tabung Iya betul Kenapa sampai Bisa berurusan pak Dengan pihak yang berwajib Hah Hah Maksudnya apa Lu pertanyaan tuh Harusnya bridging dulu Gitu Tahu-tahu keberwajib Maksudnya Berurusan dengan Para pelanggan Dan konsumen Silahkan Emang bapak pernah Berhubungan Apa Pernah Berhubungan dengan Yang berwajib Pernah ada masalah Pernah ada masalah Bener bertindra Bener kan Cuman ngaclok aja Loh maya Go to the point aja Ini gara-gara apa Gara-gara membuat TV Gara-gara membuat TV Ijinnya kurang lengkap Ijinnya kurang lengkap Yang gak lengkap Apanya Masalah SNI pak SNI Iya betul Akhirnya bapak ditangkap Apa bagaimana Akhirnya Ditangkap kepolisian Tangkap kepolisian Takut meleduk Tapi sekarang katanya Pemerintah sudah membantu ya Pak Kusrin ini Untuk Ijin dan yang lain-lainnya Dan sekarang udah berjalan Udah berjalan Jadi yang membuat TV Lulusan SD Di Indonesia Adalah Pak Kusrin Tepuk tangan Arun Mau tanya silahkan Udah bikin berapa TV pak Udah 4 tahun Maksudnya TV-nya berapa Banyak Udah kejual semua Udah Satu TV Tanya dulu Satu TV berapa Satu TV Nomor belas En 400 ribu Le tambahin dong 399 Banyak banget Pak bikin Ini dong pak TV yang Kan saya begini nih Tapi pas begitu muncul di TV Jadi Liminhok gitu Susah tuh kan Gimana caranya Giselle ada yang mau ditanyain silahkan Apa dong Oh dapet materialnya semua itu Tapi berarti dari Indonesia semua ya pak Kayak layarnya apanya gitu Emang ada Ada Custom ya Custom sendiri Hebat ya Produk Indonesia nih berarti ya Tuh Mang Nih langsung sama pak Kusrin Nih pak Kusrin katanya Ini jebol sama pala anak kecil Nih kira-kira Apa yang bisa di Ini Benerin lah Benerin Atau gak Nggak usah dibenerin Nah tuh Mang Mendingan beli lah Beli aja punya pak Kusrin aja 400 ribu Merknya apa sih pak Kusrin Merknya Max Renn Max Renn Ada artinya Kenapa gak Kusrin aja Kusrin Kusrin gitu Mas Kusrin Mas Kusrin Mas Kusrin Mas Kusrin Mas Kusrin Mas Kusrin Mas menantang di studio Dan juga pemirsa di rumah Mudah-mudahan menjadi inspirasi ya Tapi bukan berarti sekolah harus Sampai SD ya Tapi yang jelas hidup ini adalah Paham Kita belajar lama juga Kalau kita tidak paham Tidak bakalan seperti pak Kusrin Terutama pak Kusrin Terima kasih banyak Pak Kusrin Mudah-mudahan TV-nya laku kerasi Nanti saya beli satu Sukses Terus Sekalian ini mamang juga Tuker tambah aja nih Tuker tambah Tuker guling aja TV-nya dituker Mamang yang guling-guling Ini di kamar aja Nah tuh kebakar Bawa ke kamar Kok kamar sih Iya ini mau tuker Nanti tinggal simpen aja Sekarang gak dikasih minum Nanti si mamil Oh yaudah Ini awas Iya tuh Ben Biasanya dibawain minum ya Betul Jadi ini luar biasa sekali ya Ini sangat menginspirasi Buat adik-adik di rumah Dan juga saya Ini istilahnya Seperti pepatah Pernah mengatakan seperti ini Sepintar-pintarnya Sepandai-pandainya Tupai melompat Lepas diturun Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati